Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Miss Umi di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 Tetap semangat ya, jangan bosan belajar bahasa bersama Miss Umi Nah, kita mulai dengan doa dulu Di rumah masing-masing Kedoa mulai Terima kasih, semoga apa yang kita panjatkan Hari ini bisa terkabul dan kita bisa tetap sehat di rumah bersama keluarga Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang gabungan kata Nah, tentang gabungan kata Apa itu? Nanti kita akan bahas Bersama-sama Yaitu Gabungan kata Nah, dapat membentuk kata Kata majemuk dan perasa Ini ya, ada tiga gabungan kata itu bisa membentuk kata Gabungan kata Kata majemuk dan perasa Gabungan kata yang membentuk kata adalah gabungan antara bentuk terikat dan kata dasar Misalnya Extra plus kurikuler Nah, menjadi ekstra kurikuler Pra plus sejarah menjadi prasejarah Sua plus layan menjadi sualayan Nah, contoh bentuk terikat yang sudah padu dipulis serangkai atau bergabung Tidak terpisah Contoh lain apa? Yaitu Olahraga, belasungkawa, kata mata, matahari, peribahasa, perilaku, beasiswa, acap kali atau sering kali, lalu sukacita, kilometer, mana suka, itu semuanya ditulis serangkai Begitu ya Berikutnya Gabungan kata Yang membentuk kata majemuk adalah Gabungan antara kata dasar dengan kata dasar yang membentuk makna baru Misalnya Rumah sakit Meja makan Tanda tangan Anak tiri Buku halus Tumpang tindi Dan sebagainya Nah, ini misalnya Contoh kata Meja makan Ini membentuk makna baru Meja mempunyai makna sendiri Makan mempunyai makna sendiri Karena meja kata benda Makan kata kerja Tapi kalau digabung Menjadi memiliki makna baru Meja menjadi tempat makan Begitu ya Berikutnya Dengan arti kata yang lain juga sama Dua kata Yang membentuk makna baru Itu namanya Yang membentuk kata majemuk Memiliki makna baru Jika digabungi Lalu Gabungan kata yang penulisannya terpisah Tetap ditulis terpisah Tetap ditulis terpisah Jika mendapat awalan atau akhiran Nah, ini atau Berarti salah satu Awalan contohnya Meja mempunyai makna baru Meja Di Ter Ber Itu namanya awalan Akhiran biasanya I Kan Lalu Apa ya? Kira-kira ya? Contohnya itu Ini ada contohnya Misalnya Tanggung jawab Ini Dua kata yang digabung Tapi penulisannya terpisah Nah, ditambah dengan Ber Awalan ber Pada kata tanggung Menjadi Bertanggung jawab Nah, kata ini Penulisannya terpisah Lalu yang kedua Garis bawah Ditambah Akhiran I Menjadi Garis bawahi Lalu misalnya Contoh lain Selain yang di layar Yang bisa kalian lihat adalah Tepuk tangan Ditambah Ber Menjadi Bertepuk tangan Nah, yang lain Menganak sungai Me Menganak sungai Menjadi menganak sungai Penulisannya terpisah Lalu Seberluaskan Seberluaskan Ada akhiran kan Penulisannya juga terpisah Mengambil Ali Ada awalan me Mengambil ali Penulisannya terpisah Luluf Lantakkan Luluf Lantak Ada akhiran kan Begitu contoh-contohnya Selanjutnya Gabungan kata Disambung Atau dirangkai Jika mendapat Awalan Dan akhiran Kalau tadi Atau Berarti salah satu Awalan atau akhiran Sekarang Gabungan katanya Mendapat Awalan dan akhiran Jadi dua-duanya Di awal Dan di akhir Contohnya apa Dilipat Dandakan Penulisannya Kalau mendapat Awalan dan akhiran Maka harus Dirangkai Dilipat Gandakan Mendapat Awalan di Dan mendapat Akhirankan Lalu Contoh berikutnya Menggaris Bawahi Me Dan i Awalan dan akhiran Dirangkai juga Penghancur Leburan Menanda Tangani Kewarganegaraan Kewarganegaraan Dari kata Warganegara Dibebas Tugaskan Didankan Bebas Tugas Bebas Tugas Dipisah Mendapat Didankan Menjadi Dirangkai Dibebas Tugaskan Contoh lain Misalnya Memporak Porandakan Lalu Mengambing Hitamkan Mendapat Awalan dan Akhiran Pertanggungjawaban Menyebar Luaskan Nanti Kalian bisa Mencari Contoh lain Misalnya Dari internet Atau dari Buku bahasa Atau dari Buku tata Bahasa Indonesia Atau dari Kamus Silahkan Nanti bisa Ditulis Buat Perbundaharaan Kata Gabungan Jadi Tidak hanya Yang disampaikan Mis ini Saja Berikutnya Bentuk Terikat Maha Dan Peri Kata Maha Dan Peri Bagaimana Penulisannya Penulisan Bentuk Terikat Maha Dan Peri Ditulis Serangkai Dengan Kata Berikutnya Jika Kata Tersebut Berupa Kata Dasar Contoh Maha Tau Maha Dan Kata Dasar Tau Itu Disangkai Atau Disambung Tidak Boleh Dipisah Penulisannya Maha Kuasa Maha Besar Maha Bijaksana Maha Adil Maha Apa lagi ya Nanti kalian bisa nyari Kata Dasar Itu kata Yang masih Belum Ada Tambangan Atau Imbunan Apa-apa Masih Asli Kamu Bisa Cari Dari Kamu Selalu Digabung Dengan Kata Maha Atau Peri Penulisan Kata Maha Dan Peri Dipisah Jika Bertemu Dengan Kata Berimungan Contoh Maha Pemurah Kalau Maha Murah Dirangkai Tapi Karena Mendapat Tambahan P Pada Kata Murah Maka Menjadi Maha Pemurah Penulisannya Dipisah Maha Maha Pengasih Dari Maha Kasih Kasih Mendapat Tambahan P Menjadi Maha Pengasih Peri Kemanusiaan Dan Peri Keadilan Dipisah Karena Manusia Mendapat Tambahan Kedengahan Lalu Penulisannya Dipisah Namun Ada Satu Perkecualian Jika Maha Bertemu Dengan Kata Dasar Esa Penulisannya Tetap Dipisah Menjadi Maha Esa Memakai Huruf Kapital Maha M Kapital Esa E Kapital Kenapa Karena Yang Maha Esa Hanya Satu Yaitu Allah Tuhan Kita Gitu Ya Alasannya Nah Sepian Penjelasan Dari Miss Umi Nanti Bisa Dilihat Tugasnya Di Google Classroom Untuk Kalian Mengerjakan Di rumah Tetap Semangat Stay Healthy Stay At Home Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tugasya Tugasya